Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 9 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat wa alafiat dan selalu dalam mendungan Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN Sebelum kita mulai Marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Anak-anakku pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab tiga yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagian pertama yaitu tentang teori kedaulatan Hakikat dan teori kedaulatan Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia Oleh karena itu kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan Demokrasi langsung bersidikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang Sementara itu dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang Menurut pendapat Jane Baudin seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara Kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu yang pertama asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi yang kedua permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti yang ketiga tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain serta yang keempat tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain Teori Kedaulatan yang pertama teori kedaulatan Tuhan teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kausa prima pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus Thomas Aquino F. Hegel dan F.J. Stahl berikutnya yaitu teori kedaulatan raja pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kekuasaan raja berada di atas konstitusi seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Maciapeli melalui karyanya Il Principle teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjemaan kehendak Tuhan yang ketiga teori kedaulatan negara menurut teori kedaulatan negara kekuasaan tertinggi terletak pada negara sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan nembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa kedaulatan timbul bersamaan dengan berdainya suatu negara peletak dasar teori ini antara lain Jen Bodin F. Hegel G. Jelinak dan Paul Leban pengembangan teori Hegel menyebar negara-negara komunis yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara pelapor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot Crab Emanuel Kant dan Leon Duguid selanjutnya yaitu teori kedaulatan rakyat teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousse Montesquieu seorang ahli dari Perancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah atau separated of power pemegang kekuasaan yang satu tidak mengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga kekuasaan yaitu yang pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan dan yang ketiga kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman Anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagian pertama yaitu Teori Kedaulatan Semoga dapat kita pahami dengan baik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya